Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa malam Jumat, waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang beda nih guys Penampakan makhluk-makhluk misterius yang sangat aneh Yang gak sengaja terekam di kamera So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini lagi viral banget di Reddit Konon ini diambil sama seseorang yang tinggal di Yaman Doi cerita kalau video ini direkam sama temennya Dan temennya itu lagi pulang kantor malem-malem sambil nyetir mobil Dan tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu yang aneh di deketnya Jadi Doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam Ada sesosok makhluk berwarna pucat berkaki enam yang berjalan keluar dari tempat sampah Sosok itu cuma kerekam beberapa detik aja dan langsung nilang lagi di belakang mobil yang berwarna abu-abu itu Gue sama sekali gak ngeklaim kalau video ini 100% asli Karena sumbernya juga cuma berasal dari sebuah postingan Reddit Jadi bisa banget kalau video yang tadi itu ada video editan Tapi kalaupun video yang tadi itu ada video editan Menurut gue videonya creepy banget men Dan sukses banget buat bikin gue merinding Dan pastinya yang ngedit video kayak gini bukan editor kacangan Karena bener-bener bisa ngeblend banget sama environmentnya Dan sama sekali gak kelihatan ada yang aneh Jadi sampai sekarang pun video yang tadi itu masih jadi perdebatan diantara warga Reddit Tentang keasliannya Youtuber Matien cerita kalau beberapa waktu belakangan ini Mereka tuh sering ngedengar ada suara-suara aneh yang bersumber dari daerah sekitar rumahnya Dia dan suaminya tinggal di sebuah komplek perumahan Dan banyak juga tetangganya yang ngalamin beberapa kerusakan di bagian properti rumahnya Seolah kayak ada sesuatu makhluk aneh yang kayak nyerang komplek mereka Dan sosok itu selalu datang pas malam hari Jadi Matien ini coba buat nge-share video-video yang berhasil doi rekam pake kamera handphone-nya ke channel Youtubenya Jangan lupa buat nge-share video yang payah Dan sosok itu kini-share video pengen Jangan lupa buat nge-share video yang terlihat Jangan lupa buat nge-share video yang terkini Kadang kayak ada suara orang mendengkur Dan beberapa kali juga kedengeran kayak ada suara langkah kaki yang berjalan dengan sangat cepat di rumputan Tapi Mattian ini sama sekali gak pernah berhasil buat ngerekam sosok itu secara jelas Sampai suatu malam pas Mattian ini coba buat duduk sendirian di teras belakang rumahnya Dan komunikasi sama sosok itu Tiba-tiba sosok itu merespon Okay guys, I'm sitting out back smoking I have my car But I'm hearing something I'm hearing something talk in my voice I'm gonna call out to it And I'm gonna turn the camera around Okay Hello Oh Pas Mattian ini ngomong hello Ada suara lain yang niruin suara Mattian Dan ngomong hello Si Youtuber ini langsung kabur ketakutan dan masuk ke dalam rumahnya Gak sedikit yang ngeraguin akan keaslian video Mattian ini Dan komen kalau emang komplek perumahan itu udah mulai gak aman Kenapa doi gak pindah aja Guess what ternyata Mattian ini emang beneran pindah dari rumahnya Dan udah gak upload lagi ke channel Youtubenya Karena doi ngerasa udah gak ada yang aneh di sekitarnya Dan gak ada yang menarik buat di video ini So dari sini gue bisa simpulin Kalau kasus yang dialamin sama Mattian ini pastinya Bukan kasus hoax yang doi karang-karang Cuman buat bikin konten atau cari subscriber doang Karena kalau emang buat cari sensasi dan subscriber doang Pastinya doi gak bakalan pindah Dan terus bikin konten kayak gitu Atau kalaupun Matti pindah dari rumahnya yang tadi Doi bakalan tetep upload dan bikin konten di Youtube Supaya dapet AdSense Youtuber bernama Erwin Sounders Mungkin adalah salah satu Youtuber Yang kontennya itu paling unik Kakek-kakek dari Inggris ini mengaku Kalau doi menghabiskan 25 tahun dalam hidupnya Untuk mengamati kehidupan makhluk mitologi peri di tengah hutan Bahkan doi juga mengaku kalau doi itu lumayan sering Ketemu sama sosok peri itu Pastinya semua yang denger cerita Erwin ini Awalnya ngira kalau doi itu cuman halu doang dan ngarang-ngarang Tapi tiba-tiba di salah satu videonya pas doi lagi nge-vlog di tengah hutan Kameranya berhasil ngerekam sesuatu yang doi klaim sebagai peri So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik I just saw one Just down there Very tempting to follow him But that wouldn't do any good Because he's a scout And he wouldn't lead me back to camp If I chased him He'd just disappear down at a crack And I wouldn't see him for the rest of the day And he'd alert everybody else to stay on the ground So he was just down Let me just It's going to take me a moment just to Focus in He went down there He was just there Ah, you see That was a quick glimpse there Hmm Okay Oh, he's got there Hmm, sorry about that He was doing Oh, there he is Okay It's There Ah, well At least he's got a shot of one Dengan penuh kesabaran Setelah Erwin menunggu di tengah hutan selama berjam-jam Ada sesosok makhluk kecil yang tiba-tiba muncul dari bebatuan Sosok itu juga kerekam di kamera Dan ekspresinya kayak kebingungan Dan kalau gue liat Makhluknya itu emang aneh ya Sama sekali gak mirip sama binatang apapun Yang pernah gue liat di hutan Gerakannya juga aneh banget Dan seolah sosok yang tadi itu kayak penuh dengan kesadaran Bukan kayak binatang yang bergerak dengan insting Karena gue penasaran banget Gue tonton videonya berkali-kali Dan gue masih ngerasa kalau video yang tadi itu Bukan video editan Karena bener-bener berasa kayak real banget Dari pergerakan kameranya Dari pencahayaannya Dan dari pergerakan makhluk itu Gue sama sekali gak ngerasa kalau video yang tadi itu editan Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Video yang keempat ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV Yang di live stream di sebuah pantai di Los Angeles Seperti yang kalian tau ya Sekarang itu udah banyak banget tempat-tempat publik Yang dipasangin sama kamera CCTV Untuk alasan keamanan Bahkan gak cuman itu Kamera CCTV itu juga di live stream di internet Jadi semua orang bisa ngeliat situasi terkini di lokasi tersebut Suatu hari ada orang yang lagi iseng Penasaran buat ngeliat situasi hari itu Di pantai Los Angeles Dan tanpa disengaja doi ngeliat ada sebuah objek Yang bergerak dengan sangat cepat Di perairan deket pantai itu Ada sebuah arus yang bergerak horizontal di pantai Los Angeles Dan bahkan pergerakan air yang aneh itu Lokasinya gak jauh sama pengunjung yang lagi main di pantai itu Tapi yang bikin aneh adalah Pergerakannya yang cepat banget Padahal sama sekali gak keliatan ada objek apapun di deket situ Gak ada kapal, jetski, pelampung Atau apapun itu yang sekiranya bisa bikin pergerakan air Kayak di video yang tadi Video yang terakhir ini lagi-lagi berasal dari sebuah postingan Reddit Dimana seseorang yang ngepost video ini Mengaku kalau berasal dari Costa Rica Dan video ini berhasil direkam oleh kamera CCTV milik tetangganya di malam hari Doi sama tetangganya bener-bener bingung Sama sosok yang terekam di kamera CCTV itu So doi coba buat tanya ke netizen di Reddit Sosok itu sosok apaan? Ada sosok bayangan berwarna hitam yang berjalan dengan 4 kaki di sebuah gang kecil Kalau gue liat gerakannya itu aneh banget Karena pergerakan kakinya itu bukan jalan ke belakang Tapi ke samping kayak laba-laba guys Dan ukuran badannya itu cukup besar Mungkin kurang lebih kayak orang dewasa So menurut gue kayaknya yang tadi itu bukan orang yang pura-pura pake kostum dan semacamnya Karena pastinya bakalan sulit banget untuk orang normal bisa bikin gerakan seperti itu Dan kalian bisa liat sendiri ya di video yang tadi Ada anjing-anjing liar yang sempat mendekat ke arah sosok hitam itu Tapi kayaknya Doi sama sekali gak takut sama anjing itu Dan sosok yang berjalan dengan 4 kaki kayak gini tuh Kayaknya lagi viral di Costa Rica Karena dari sumber yang bener-bener lain Ada sosok yang kerekam yang mirip banget penampakannya sama di video Reddit tadi Terima kasih telah menonton Kali ini sosok yang terekam itu cukup jauh posisinya Tapi kalian bisa liat ya siluetnya itu masih mirip banget sama di video yang pertama tadi Sama sekali gak ada yang tau sosok di 2 video yang tadi itu sosok apaan Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.